Wah, keren banget ya buku terbaru dari Sri Kandi ini. Alter Terahsia Bangsa Melayu V, Kunci Rahsia ke Mount of Fear, ini terbagi jadi dua bagian yang super menarik. Bagian pertama, Kalei, The Sword of Kings and Prophets, cerita tentang besi dan pedang Kalei, produk industri besi di Kedah Tua. Kalau lo sering baca tentang penemuan-penemuan industri besi di Sungai Batu, pasti lo tahu betapa pentingnya ini. Lo bayangin, ada sisa-sisa relau, peniap relau, tapi produknya nggak ada. Aneh kan? Nah, di sini Sri Kandi jelasin produk itu, yaitu pedang Kalei. Bagian kedua, The Secret Key to Mount of Fear, cerita tentang kekayaan, harta benda, dan jongkong emas. Ini tentang dana yang disembunyikan dan diselewengkan. Jadi ada kisah-kisah tentang kekayaan yang nggak bener-bener terungkap ke publik sebelumnya. Yang menarik lagi, Sri Kandi tambahin bonus dua bahasan, The Kingsman, dan Dana Raja-Raja Melayu. Dia ngasih versi sendiri tentang dana ini, dengan bukti dari makalah-makalah akademik, dokumen dari Colonial Office, serta Hansard Parlement. Jadi ini bukan teori konspirasi atau cerita penglipur lara biasa. Ada juga studi kasus tentang tiga kasus menggemparkan di tanah air kita soal dana yang sebenarnya buat anak bangsa, tapi gagal. Selain itu, buku Alter Terahsia Bangsa Melayu V, Kunci Rahsia ke Mount of Fear, ini juga memberikan kita perspektif baru tentang sejarah dan warisan budaya bangsa Melayu. Sri Kandi selalu punya cara unik untuk menggabungkan fakta sejarah dengan narasi yang mengalir, membuat pembaca betah, dan terus membaca sampai akhir. Bagian tentang pedang kalai misalnya, selain mengulas tentang teknologi besi, juga mengangkat cerita-cerita heroik dan bagaimana pedang ini menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Bisa bayangin betapa pentingnya pedang ini dalam konteks sejarah dan kebudayaan kita. Sementara itu, di bagian kedua tentang kekayaan dan jongkong emas, Sri Kandi mengajak kita menyelami kisah-kisah yang mungkin jarang terungkap ke publik. Dari cara penyimpanan emas hingga konspirasi di balik penyelewengan dana, semuanya disajikan dengan detail yang memikat. Ini seperti membaca novel petualangan, tapi dengan latar belakang sejarah yang nyata. Bonus, The Kingsman, dan Dana Raja-Raja Melayu memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana dana kerajaan dikelola dan diperbutkan. Dengan bukti-bukti yang kuat, Sri Kandi berhasil mengurai benang kusut sejarah yang seringkali ditutupi oleh kisah-kisah mitos. Buat lo yang mungkin masih ragu, ingat bahwa buku ini adalah edisi terbatas. Setiap halaman dari buku ini adalah hasil riset mendalam dan dedikasi Sri Kandi dalam mengungkap sejarah bangsa kita. Jadi, gak ada alasan buat nunggu lagi. Segera miliki dan nikmati setiap kisah yang ditawarkan dalam buku ini. Kalau lo memang pecinta sejarah atau sekadar penasaran dengan misteri-misteri yang ada, buku ini adalah pilihan tepat. Selain menambah pengetahuan, lo juga akan merasa lebih dekat dengan warisan budaya kita yang kaya. Jangan sampai ketinggalan buat punya buku ini di koleksi lo. Dengan memiliki buku Alter Terahsia Bangsa Melayu V, kunci rahsia ke Mount Ofir ini, lo gak cuma sekedar membaca, tapi juga menjadi saksi dari upaya gigi Sri Kandi dalam melestarikan dan mengungkap sejarah bangsa kita. Buku ini adalah jendela menuju masa lalu yang penuh dengan rahasia dan kekayaan budaya yang luar biasa. Sri Kandi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, lo gak perlu khawatir kalau merasa sejarah itu berat atau membosankan. Setiap babnya penuh dengan pengetahuan yang dihidangkan dalam cara yang menghibur dan menarik. Lo akan menemukan banyak fakta mengejutkan dan kisah-kisah yang mungkin belum pernah lo dengar sebelumnya. Sebagai tambahan, buku ini juga memperlihatkan bagaimana sejarah dapat menginspirasi kita untuk lebih menghargai warisan budaya kita sendiri. Kisah tentang Pedang Kualai dan kekayaan Mount Ofir bisa menjadi pengingat tentang kejayaan masa lalu dan potensi besar yang kita miliki sebagai bangsa. Dengan adanya bukti-bukti dari Makala Akademik, dokumen dari Colonial Office, serta Hansard Parlemen, Sri Kandi memastikan bahwa semua informasi yang disajikan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya. Ini menunjukkan betapa seriusnya Sri Kandi dalam penelitian dan penulisan buku ini. Memberikan kita karya yang bukan hanya informatif, tetapi juga otentik. Ingat, buku ini adalah edisi terbatas dan stok cetakan kedua hanya tinggal 200 buku lagi. Kalau lo benar-benar tertarik, jangan tunda lagi untuk memesannya. Ini adalah kesempatan langka untuk memiliki karya yang sangat berharga ini. Jadi, buat lo yang mencintai sejarah, budaya, dan misteri, atau yang sekedar ingin tahu lebih banyak tentang warisan bangsa kita, buku ini wajib ada di rak buku lo. Dengan memiliki buku ini, lo juga ikut berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan sejarah kita. Ayo jangan sampai ketinggalan. Ambil kesempatan ini untuk menjelajahi lebih dalam rahasia bangsa Melayu bersama Sri Kandi.